Aku dapet curi! Hoki banget! Anjir, sumpah disini gak cek aku paling hoki sih, anjir. Hei dan halo temen-temen semuanya, balik lagi di JTV Channel dan kita kembali lagi di game Marvel Snap. Oke guys, pertama-tama di video kali ini aku mau ucapin lagi selamat hari raya Natal buat temen-temen semua yang merayakannya ya. Dan di episode kali ini akan sedikit spesial guys, karena kita akan berburu varian-varian baru di event spesial Winter atau Natal ini temen-temen ya. Musim dingin ini temen-temen dari Marvel Snap-nya. Walaupun disini kalau dari Steam atau dari PC itu gak ada guys ya eventnya. Cuman kalau kalian buka di webnya atau baca selengkapnya ini guys, eventnya bakal tetap nongol. Dan disini kalian akan bakal mendapatkan reward ini selama 2 minggu login ya. Dari tanggal 20 sampai tanggal 2 bulan Januari nanti temen-temen ya. Dan kemudian selain itu ada varian Rus ya temen-temen, varian Rush. Bukan Rus, ini kalian bisa dapet dari box collector yang collector CL 1000 ke atas ya. Yang warnanya gold kayak gini, bukan gold sih, oranye ya. Ya pokoknya inilah temen-temen ya. Kemudian ada varian Sunspot yang kemarin udah aku beli ya. Intinya gitu temen-temen, jadi kita disini akan berburu varian Roju, ada Ebonimo, ada Patriot atau Rockslide. Ya intinya, atau yang paling pengen aku dapetin ya Patriot guys ya. Karena aku belum punya kartunya di 2 akun aku, 3 sih sebenernya. Dan Patriot ini adalah salah satu kartu core ya di deck tanpa kekuatan, kartu tanpa kekuatan. Jadi langsung aja, tanpa lama-lama kita akan mulai gaca-gaca gaming kita. Oke guys, dan disini intinya akun kedua aku ini beruntung karena boxnya itu belum pada aku bukain temen-temen ya. Dari sebelum event varian Rush ini keluar. Jadinya aku punya 30 box nih yang bisa aku buka temen-temen. Bahkan 30 lebih ya, 33 box. Dan nanti kita juga akan buka varian-varian yang bisa kita dapetkan dari Season Pass temen-temen. Jadi banyak banget yang kita buka di video kali ini. Mungkin video kali ini full unboxing tambah 1-2 gameplay kartu baru yang mungkin kita dapetin aja guys. Intinya aku berharap banget dapet satu lah paling gak kasih lah ya Marvel Snap please. Kasih aku varian winternya ya. Karena itu spesial banget dan aku rasa kalau aku dapet tuh beruntung ya temen-temen ya. Karena gak semuanya bisa dapet di event winter ini. Dan juga tentunya buat balik ke winter lagi perlu setahun lagi temen-temen ya. Pastinya aku pengen banget lah dapet variannya temen-temen ya. Kalau bisa Patriot please Marvel Snap kasih aku ya. Yuk kita buka dari box yang pertama. Dapet 300 kredit. Oke teori bersyukur. Box yang kedua. Dapet 100 token. Eh BTW guys aku baru inget. Kemarin kan aku beli bandel Sunspot ya. Yang memberiku 2000 token. Dan kalian bisa lihat disini. Ada Dark Hawk. Bacanya apa guys? Dark Hawk. Pokoknya inilah ya. Harganya 6000 token. Dan disini aku kurang 900 token lagi. Jadi kita sambil cari token juga. Seru sekali ya. Mencari varian, mencari token. Dan dapet kartu baru. Oh ternyata varian baru strong. Sayang banget sih sebenernya kartu ini guys. Karena apa aku udah punya varian strong gratisan dari ini loh. Event kemarin ya. Jadi aku punya 2 varian strong ya. Boosternya udah abis. Langsung lanjut. Ke box yang keempat. Terima kasih Marvel Snap. Dikasih Ghost Rider. Terima kasih lagi Marvel Snap. Kayaknya aku punya healer juga di akun ini. Jadi kombo discard healer aku udah lengkap. Box yang kelima. Dapet token lagi. Lumayan. 800 lagi tokennya. Box ke enam. Aku dapet Ronan. Ronan ini akan menarik. Kalau letak kombo sama si Maximus ya. Kalian bisa komen di bawah. Kombo selain Maximus. Buat Ronan ini apa. Kalau kalian tahu. Silahkan komen ya temen-temen ya. Kemudian ini box yang ke enam. Dapet 200 gold. Lumayan. Box yang ke tujuh. Dapet varian Sylock. Tetapi sayang banget yang pixel temen-temen. Oke bersyukur. Kita udah dapet 2 varian. Ditambah 1 kartu baru ya. Eh 2 kartu baru. Ini dia box yang ke delapan ya. 8 atau 9. Aku lupa pokoknya box selanjutnya aja ya. 100 token lagi. Kurang 700 token. Box selanjutnya disini. 300 kredit. Kemudian disini kita lihat. Dapet Atoma. Gila. Aku merasa hoki banget anjir. Ini kartu seri 4 loh guys. Seri 4 atau seri 5. Seri 4. Gila. Gila. Lumayan banget lah temen-temen. Aku sangat bersyukur di Natal kali ini. Terima kasih kado Natalnya Marvel Snap. Kita akan lanjut lagi. Semoga kita dikasih kado Natal yang spesial lagi di box selanjutnya. Oke. Selalu Snap. Wah titlenya keren ya. Ini bisa kita pakai guys. Totalnya aku udah dapet berapa ya? 3 kartu. 2 varian ya. Oke kita lanjut lagi box selanjutnya. 300 kredit. Box selanjutnya. Wuh dapet avatar baru Morbius. Lumayan keren. Box selanjutnya. Dapet 100 token lagi. Lanjut lagi boxnya. Dapet Gianto. Tidak menarik. Tidak tertarik. Lanjut lagi. Musuh bebuyutanmu. Anjir. Titlenya lucu. Kita lanjut lagi box selanjutnya. 300 kredit. Ini dia box selanjutnya lagi. Kalian inget kan guys. Ini kan kartu seri 4 juga kan. Pokoknya ini kartu. Kalau gak salah aku ini season 1 nih. Waktu Marvel Snap rilis ke global. Dia jadi season passnya. Dan aku gak beli. Di akun ini aku gak beli. Cuma di akun utama. Dan aku dapet dong. Gila. Bener-bener kado natal sini. Jadi sekarang aku bisa main movement pake Spider-Man Miles Morales juga. Lanjut lagi box selanjutnya. Ada Beast. Tidak spesial. 300 kredit. Lumayan. Lanjut lagi. Box selanjutnya dapet toket lagi. Banyak banget nih toketnya guys. Lanjut lagi. Ada Avatar Goblin. Terus. Token lagi. Dapet kristal. Kristal ini kurang GG ya. Aku liat kayak jarang orang pake deck ini guys ya. Eh pake kartu ini ya. Lanjut lagi. Oh. Kita dapet varian Ebony Mau. Winter temen-temen. Gila ini kado natal gacha paling beruntung selama ini di Marvel Snap. Keren banget sih guys. Aku cuman butuh zero aja nih buat pelengkapnya guys ya. Keren banget. Thank you Marvel Snap. Buat kado natalnya. Yang kesekian kali kita buka lagi guys. Eh ya walaupun aku masih berharap pada Patriot sih. Yolah satu lagi dong Patriot. Biar puas nih aku nih. Langsung semangat nih aku bikin konten. Dapet 100 token lagi. Oh dapet wave. Lumayan guys. Kita lanjut lagi. Wave ini salah satu kartu yang kepake juga kok. Aku menyesal ini terjadi. Title baru lagi. Kita buka lagi bag yang selanjutnya. Aku dapet varian Hela. Yes. Gila. Uki banget. Karena aku tuh punya Hela di akun ini dan belum. Oh sentai guys. Anjir. Aku kira masih banyak guys. Ya gagal kita dapet Patriot. Ini dia temennya kartu-kartu yang aku dapetin. Kalian bisa lihat disini. Aku tuh punya Hela. Tetapi belum aku mainin sama sekali. Dan aku dikasih langsung variannya. Jadi booster yang kesini nanti bisa kita langsung pake upgrade ke varian kita. Dan totalnya disini aku mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kartu baru. Eh lebih anjir. 8, 9. 9 guys. 9 kartu baru loh. Bayang no. 9 kartu baru. 1, 2, 3, dan 4. 4 varian temen. Luar biasa banget. Langsung kita upgrade Ebony Maw kita. Siapa tau akan ada box lagi yang bisa kita buka. Yap ini dia varian Ebony Maw nya temen ya. Yang winter. Kalian bisa lihat backgroundnya disana. Yang 3D itu bola-bola saldunya temen ya. Atau saldunya yang ini nih. Kalau backgroundnya nih pohon cemaranya nih. Kagak berubah-rubah ya. Tapi keren sih temen-temen ya. Dan tentunya nanti kita bisa cobain Ebony Maw nya. Kemudian Psylocke juga udah bisa aku upgrade sih. Walaupun aku tuh udah punya Psylocke ini tuh. Level tinggi guys. Yang kartu biasa ya. Basic kartunya. Yang tidak bervarian. Ini kalian bisa lihat disini. Uh udah mau ini lagi malahan. Udah mau Infinity ya. Infinity lagi. Infinity yang kedua kalinya. Tapi gapapa kita alihkan semua boosternya kesini guys. Gapapa guys. Karena ini varian lebih keren. Ini dia Psylocke varian pixel ya temen-temen ya. Backgroundnya gedung-gedung gini ya. Ya oke lah ya. Lumayan temen-temen ya. Yang penting gak semuanya orang punya ya. Jadi kalau kita main tuh. Ada yang inilah. Menarik-menariknya lah. Ada yang berbeda lah ya. Yap itu dia. Kayaknya yang lainnya nanti aku gak upgrade dulu. Mungkin nanti di video ini kita bakalan cobain. Deck Ebony Maw sama Psylocke ya. Ditambah si Atuma guys. Dan nanti kita bisa mainin si Hila juga. Mantep mantep. Oke temen-temen dan disini ada satu box yang bisa kita buka. Tapi kita bukanya ntar aja. Karena aku masih ngebet. Pengen cari varian-varian baru guys ya. Jadi kita akan buka. Tiga varian yang bisa kita dapetkan dari Season Pass. Langsung aja. Varian yang pertama. Dapet Cosmo. Lumayan temen-temen ya. Cosmo yang ini tuh langka ya. Yang Venom kayaknya lebih banyak yang punya deh ya. Kemudian kita lanjut lagi ke varian kedua. Tapi kayaknya aku ini juga udah punya varian Cosmo sih. Varian kedua. Dari Season Pass. Dapet Okoja lempar lembeng. Okoja aku udah punya variannya lagi ya. Ya makin banyak aja sih. Dan ini dia varian yang terakhir yang bisa kita dapetkan dari Season Pass. Kita dapet Carnage. Tapi lumayan. Karena Carnage di akun ini juga gak ada variannya sih ingatku. Nah kan gak ada kan. Karena aku tuh gak beli Season Pass yang pertama guys ya. Yang pertama kan itu Spider-Man Miles Morales. Kemudian ada Carnage juga kan. Varian Carnage ya. Nah ini gak punya guys. Nah dan ini dia Cosmo kuda mau Infinity. Tapi ya always lah ya. Disini kita akan upgrade dulu disini ya. Biar bisa buka dua box aja guys. Karena tadi aku sempet lihat. Nah ini kita kan udah. Oh udah bisa buka dua box. Yaudah kita langsung buka dulu aja guys. Ada dua box tambahan. Perpanjangan waktu ya. Yang bisa kita buka guys. Langsung aja kita buka disini. Dari box yang pertama. Dapet toket lagi. Dan box yang kedua. Aku dapet Suri. Hoki banget. Anjir. Sumpah disini gak cakup paling hoki sih anjir. Ini kartu seri 4 lagi kan. Dan aku dapet 3 anjir. Aku orang paling beruntung di Natal tahun ini guys. Satu dunia anjir. Lihat bos. Kita dapet 1. 2. Dan Spider-Man. Gila. Kawan-kawan gila banget. Aku seneng banget sih. Parah. Oke temen-temen semua. Dan disini aku udah bikin 2 deck. Berdasarkan kartu-kartu baru yang aku miliki temen-temen. Disini deck yang pertama adalah Wong Tiger temen-temen. Dengan combo Sunspot, Ebony Maw. Dan Psylocke temen-temen ya. Jadi turn awal itu kita bisa mainin 4 kartu ini. Bersama armor tentunya. Buat nge-cover si Sunspot dan juga si Ebony Maw nya sendiri. Dan walaupun Ebony Maw solo pun. Kita gak masalah guys. Karena apa? Deck ini tuh mengandalkan turn 4. Maksudnya kartu cost 4 ya. Jadi di turn 3 nanti. Kalau kita dapet si Psylocke ini temen-temen. Kita akan mendapatkan 4 energy. Dan kita bisa langsung nurunin 4 cost kita. Salah satu yang mungkin ada di tangan kita guys. Kalau kita beruntung. Ya ngenesnya kalau 3 kartu ini gak ada di tangan semua sih. Karena disini temen-temen. Kalau kalian perhatikan. Disini aku tuh punya 3 kartu 4 energy. Itu akan ke-cover sama Psylocke. Ketika dia ada di turn kedua guys. Jadinya aku di turn keempat. Bisa turunin lagi si Wong nanti. Atau si Shuri ya temen-temen ya. Dan sisanya disini kita main on refill. Dengan White Tiger. Black Panther. Arnim Zola. Dan juga Odin. Intinya tergantung situasi. Lokasi dan juga kartu yang ada di tangan kita guys. Jadi walaupun Ebony Maw ini nge-block. Satu lokasi kita udah gak bisa turun disitu. Tapi Tiger bisa ngisi ke lokasi itu. Intinya seperti itu. Sesimpel itu aja guys. Kalau gak ada Tiger. Masih ada buff dari Ironheart. Intinya gitu. Kemudian di deck yang kedua. Aku udah siapin juga deck Hela. Temen-temen ini adalah Hela yang aku bikin. Baru saja juga. Disini pake Sunspot, Blade, Morbius. Morbius udah diganti armor juga. Kalau kalian pengen pake Sunspotnya ini lebih aman temen-temen ya. Karena disini kita gak pake 5 cost nih temen-temen. Jadi nanti di turn 5 kita antara bisa Ghost Rider sama Sunspot. Atau Sword Master sama 2 cost yang lain. Atau Single Cost. Itu tergantung apa yang ada di tangan kita guys. Tapi kalau kalian mau mainin 3-2 lebih optimal ya. Ini mungkin kalian ganti salah satu kartu 3 costnya atau 6 costnya. Diganti ke Armor guys ya. Jadi kalian punya 3 kartu 2 cost ya. Sehingga di turn 5 itu aman banget. Gak cuma 1 kartu doang yang bisa kita mainin. Harapannya sih gitu kan. Oke. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung masuk ke in-game-nya ya. Kita minal overlay dulu. Dan kita akan mainkan dari deck. Hela dulu ya. Hela dengan varian baru dari Bang JTV. Dengan foto profil Sunspot. Waduh ini satu hal yang lupa temen-temen ya. Aku belum ganti title ya. Udah abis ini aja. Wih lawan kita foto profil Ronan ya. Next video kita main deck apa nih guys. Hawok-hawok tadi ya. Dark hawok. Atau kita main Ronan juga bisa. Oke by the way disini aku bakalan Sunspot di tengah aja deh. Gak mau ambil resiko pak ya. Disini kita bisa Moon Knight atau Swordmaster di turn ketiga. Walah tukar posisi lokasi. Keep lagi guys. Buat turn 2 kita gak bisa apa-apa. Jangan jebret. Moon Knight kita ternyata kena stun dari Iceman. Jadi kita mau gak mau harus main Swordmaster nih temen-temen. Oke disini gak bisa dimainkan ya. Kita akan Swordmaster aja disini karena... Eh atau kita bisa di tengah kesini sih. Kiri sih. Bukan di tengah. Karena ini powernya lumayan gede guys ya. Kita akan sedikit beruntung kalau lawan kita gak drop disini guys. Kita lihat aja ya. Harusnya kartu 3 cost yang lebih unggul dari ini tuh cuman si Maximus guys. Kita lihat aja. Aduh sayangnya yang ke discard. Oh dia pake Cosmo. Cakep banget temen-temen. Cosmonya hilang. Dan ini dia ternempat. Nah disini untungnya Sunspot temen-temen. Hal-hal seperti ini. Kalau kita di tangan kita tuh gede semua ya. 6 cost energy semuanya. Sunspot bakalan ngebackup. Energi kita yang hangus ya. Giganto disana gigantonya kena pendang. Ada Jessica Jones. Selelawan. Dan kalian bisa lihat disana Cosmonya pecah. Wih gak ya anjir. Anjir. Tak pikir Cosmonya bakalan hancur guys ternyata. Sedikit aneh ya. Karena setau aku tuh harusnya kartu yang... Lokasi yang reveal duluan tuh yang dari sebelah kiri gak sih. Dan ini tadi lokasi di tengah ya. Tapi uniknya disini ini tukar dulu baru hancur anjir. Ya cukup menarik. Mungkin kalau kalian gak tau itu buat pelajaran juga guys. Buat kalian. Dan disini kita cuma bisa skip aja. Kita lihat dulu lawan kita ngapain. Ada Hope Goblin dari lawan kita. Oke disini kita menang 2 lane ya temen-temen ya. Kita bisa langsung Hela aja buat narik si Morbius dan Coolen Wing. Kira-kira kita akan taruh disini aja. Karena ya tentunya Hela gak bisa ditaruh disini pak ya. Jadi kita akan snap aja. Karena aku optimis bakal menang. Hela disini bakalan ngebantu disini jadi min 2 ya. Harusnya dengan 2 kartu itu kalau aku hoki bisa menang. Jadi kita lihat aja. Deck Hela kita pertama dengan varian Sunspot dan Hela yang bisa turun ke arena. Apakah kita akan beruntung dengan 11 power Sunspot ini. Atau dia punya Killmonger dan kita akan menangis. Sekaget karena tengah kita cuma tinggal 3 power. Oke kita masih menunggu musuh kita masih mikir. Dan dia Suren. Ya begitulah temen-temen ya. Kita sudah bekerja berusaha secara maksimal. Tapi lawan kita Suren. Padahal aku takut dia Galactus tadinya guys. Ternyata dia tidak punya Galactus. Lumayan banget 1 cost ya. Dengan gameplay seperti itu. Sekarang kita akan coba deck kedua kita temen-temen ya. Sekali lagi disini aku cuma review aja. Kartu-kartu yang aku dapetin ya. Buat full video gameplaynya nanti mungkin aku akan bikin video baru. Seperti Shuri atau mungkin Ronan. Atau kalian bisa request aja di bawah guys. Pokoknya kalian komen ya. Waduh title aku lupa ganti lagi. Aduh too weird. Too weird ini emang. Udah too weird ini guys. Ya ini deck ini bakalan seru banget guys. Asik banget. Serius. Oke tidak ada kartu yang terungkap disini. Dan ini sangat amat mendukung buat kita memainkan Ebony Maw. Karena dia gak akan aktif efek ongoingnya guys. Dan di turn kedua kita masih bisa ngedrop kartu disini guys. Kita snap dari sekarang. Karena aku punya feelingnya sangat indah. Gambaran-gambarannya itu epic gitu loh guys ya. Disini kita abis ini bisa saya lock sih. Karena abis itu kita bisa main wong langsung. Kalau kita mau main armor juga bagus aja. Karena armor bakalan nge-secure kiri kita ya. Dari Ebony Maw nya gak mungkin hancur guys. Tapi aku rasa saya lock lebih GG ya. Agar kita bisa langsung Atuma atau wong ya. Kita lihat aja nanti. Dan ternyata Atuma kita kena stun. Kurang ajar. Ebony Maw ditambah saya lock disana. 8 power guys. Dan lawan kita menggunakan 2 kartu single cost. Artinya disini lawan kita. Sepertinya main kazar ya. Kazoo ya. Kita lihat aja semoga bukan kosmo. Karena itu sangat menyebalkan. Skorpion dari lawan. Oke. Disini kita bisa mainin Atuma atau Shuri. Oh ya pasti Shuri ding guys. Habis itu kita Black Panther ya. Black Panther nya disini lebih gila sih guys. Gimana gimana. Atau kita mau outplay gini gak. Tidak bisa. Kita Shuri saja. Wuh dipindah anjir. Oke dia main di kanan dan di tengah. Yap. Semuanya single cost. Hanya Mr. Fantastic saja yang 3 cost. Oke so far so good. White Tiger di tangan dong. Anjir anjir. Kita gini berani sih guys. Kalau kita gini takutnya kena Sanci sih. Tapi seoke kalau dia fokus Sanci disini. White Tiger ku akan berjaya gak sih guys. Ya let's try. Kita liat. Black Panther jadi berapa power nih. Kurang acara hero nih emang. Kampret. Wih. Kok dia udah 16 ya. Oh dia 16 dari si Shuri guys. Oh kita reveal duluan BTW. Kita bisa gini sih guys. Kalau kita mau ya. Buat ngamanin Black Panther kita. Dan aku rasa. Ini nambah 12 ya totalnya. Aduh dia suren lagi guys ya. Dan musuhnya sampai suren suren. Gimana guys menurut kalian betapa OP nya deck ini. Oke guys dan disini adalah. Oke temen dan itu dia gameplay dari aku. Dan ini kayaknya salah satu deck yang bakal jadi favoritku. Wong Tiger ini. Karena seru banget maininnya. Dan aku bakalan ngulik juga kartu Shuri ini. Kalian juga bisa komen di bawah guys. Kombo-kombo Shuri yang kalian tau. Mungkin kalian pernah nonton dari Youtube berluar. Atau kalian pernah mainin. Dan juga ini adalah kartu favorit kalian. Sekali lagi kalian bisa komen di bawah ya. Siapa tau membantu aku guys. Oke temen jadi sampai disini dulu aja untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di next video. Dan kurang lebihnya itu yang bisa aku share temen-temen. Aku merasa hoki banget di natal kali ini. Dengan full kado spesial dari Marvel Snap. Semoga bermanfaat. Dan semoga hari kalian menyenangkan. See you dan bye bye.